Ratusan pengunjung laman besamu terjaring razia masker yang dilakukan tim gabungan. Warga yang tidak memakai masker diberikan sanksi push up dan menyanyikan lagu kebangsaan. Operasi justisi terus digalakan tim gabungan penanganan COVID-19 Sarolangun. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona saat ini. Laman besamu yang dijadikan tempat berkumpulnya muda mudi terjaring razia justisi penggunaan masker oleh tim gabungan. Pada aksi kali ini, tim berhasil mengamankan ratusan pengunjung. Tidak hanya pengunjung, warga yang melintas juga menjadi operasi tim gabungan. Beberapa pelaku usaha seperti kafe dan warung kopi didatangi petugas untuk dilakukan pengecekan ketersediaan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Kapolus Sarolangun AKBP Sugung Wahyu Diona mengatakan, dari hasil operasi tersebut 182 orang pengunjung didapati tidak memakai masker dan diberikan sanksi. Sanksi diberikan mulai dari push up, membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan. Inilah yang kemarin selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat itu setidak-tidaknya pakai masker. Karena kalau dari pakai masker ini, kalau dari survei kesehatan yang sudah disebarluaskan itu, mencegah penuluran COVID sampai di angka 80-90 persen. Dengan masker inilah ini sebenarnya obat yang paling ngejarah untuk menjaga biar kita tidak terjangkit COVID. Terima kasih telah menonton!